Terima kasih Pastor Bani dan juga untuk kepemimpinan di tempat ini. Terima kasih Mbak Ratna untuk membuat Pak Bani menjadi gembala yang ganteng sekali. Terima kasih menghargai kepemimpinan di tempat ini yang mengundang saya. Saya berbicara di bawah otoritas gembala saudara. Jadi apapun yang saya katakan itu ya apapun nanti itu tanggung jawabnya beliau. Tapi saya sangat diberkati untuk ada di sini di Surabaya. Ini pertama kali saya datang ke sini. Saya datang ke Jakarta, Bandung, Medan, Bali. Tapi tidak ada yang seperti Surabaya. Terima kasih Pastor Nur. Sama-sama Pak. Pastor Nur dan saya berjumpa di tahun 2002 ketika dia adalah pelajar di sekolah di Filipina. Saya ketemu Pastor Rai ini dosen saya waktu saya belajar di Filipina waktu itu. Dia juga sangat kering seperti saya. Waktu itu kurus kering. Dan tidak terlihat yang baik juga. Sama juga tidak terlihat yang baik. Dia menikah dengan wanita cantik jadinya. Jadi dia menikah dengan wanita cantik jadinya. Tapi saya sangat menghargai Pastor Nur. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menggunakan dia sangat. Tuhan akan menggunakan dia sangat. Tuhan akan menggunakan dia di sekolah di sekolah di sekolah, bukan? Kita sedang merintis cuma di timur ya. Saya berdoa untuk itu akan bertumbuh lebih-lebih lagi. Ibu Menci, istrinya Pastor Rai. My ex-girlfriend of almost 40 years. Sudah menikah ini mantan pacarnya selama 42 tahun. Because we first got engaged when I was 19 years old or 20 years old in January of 1979. Jadi waktu tunangan itu, waktu umur 9 atau 19 atau 20 tahun? Pada tahun 79, saudara. How many of you are 20 years old here? Siapa sih yang umurnya 20 tahun? Kira-kira umur 20 tahun. Okay, 20. Oh, ada juga. So, I was very young then. I was a missionary in one of the tribal places in the Philippines. Waktu itu saya masih muda, menjadi misionaris yang melayani salah satu suku yang ada di Filipina. And we've been married now for 36 years. Kita sudah meningkah selama 36 tahun. On May 8, we turned 36 in our marriage. Ya, bulan May 8 kemarin, usia pernikahan kami 38 tahun. God has blessed us with one son and three daughters. Tuhan berkati kami dengan satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. This is my son, UJ. Ini anak laki-laki saya, UJ. He's very good looking. Ya, itu ganteng. Like his mother. And my most favorite daughter-in-law, Joanne. And one of my favorite grandchildren, Carrie. And this is my favorite youngest daughter. Dan anak bungsu favorit saya. Emre and her husband, Bryn. Dan suaminya Bryn. And my other favorite granddaughter, Raya. Dan cucu favorit yang lain namanya Raya. And another favorite, Kara. Dan yang favorit cucu yang lain namanya Kara. Okay, and this family, they will go to our school in Manila. Dan keluarga ini akan belajar di sekolah kita yang ada di Manila. The same school where Pastor Nur went. Ya, sekolah yang dulu saya pernah belajar. Dan mereka akan diutus ke tempat kita gak tau kemana. I hope that it will be near us. Saya berharap tempatnya dekat dengan tempat kami ada. And then my two other children. Kami juga masih ada dua anak. My first daughter, Hazel. Ini anak perempuan pertama, Hazel. And my son-in-law, Raewel. Dan ini menantunya. And our youngest grandchild, Eli. Dan ini adalah cucu paling kecil, Eli. Only about six or seven months. Enam atau tujuh bulan umurnya. And then this is my second daughter, Hillel. Dan ini adalah anak yang kedua, Hillel. And my son-in-law, Ron. Dan menantunya Ron. And our first grandson, Gavin. Dan ini adalah cucu pertama, Gavin. It's about three and a half. Kira-kira itu umurnya tiga setengah tahun. So we have four children. Jadi kami punya empat anak. And five grandchildren. Dan lima cucu. My dream is to have 12 grandchildren. Ya, mimpi saya adalah saya akan punya dua belas cucu. So if you know any of my kids, you can send them a message. Jadi kalau mungkin sudah nanti kenalan dengan anak-anaknya, tolong kasih kabar, kasih berita. That their father wants 12. So I'm very glad we're so... I am 60 years old now. I just turned 60 two weeks ago. Ya, saya baru saja berumur berusia 60 tahun dua minggu yang lalu. And in the Philippines, if you turn 60. Dan kalau di Filipina, kalau seseorang itu umurnya masuk 60. They give you another citizenship. Itu memberikan seperti KTP yang baru, keluarga negaraan yang baru. It's the senior citizenship. Itu artinya keluarga negaraan senior atau orang lanjut usia. And they give you 20% discount on everything that you buy. Dan dapat discount 20% dari semua yang sudah beli. And when you line up for a taxi. Kalau lagi ngantri taksi gitu ya. You are the first. Sudah dapat prioritas pertama. You go to immigration. Kalau ke imigrasi. You're the first. Dapat jalur khusus. And they give you free movies. Dan memberikan tiket nonton gratis. So I cannot wait to go to the Philippines. Dari saya nggak tahan segera balik ke Filipina. And enjoy the perks of my being senior citizen. Dan menikmati semua kisimewaan yang saya dapat dari warga negara orang senior ini. That is my third citizenship. Ini adalah keluarga negara saya yang ketiga. First, I'm a Filipino citizen. Pertama, saya warga negara Filipina. And then at 17 years old, I became a heavenly citizen. Dan umur 17 tahun, saya warga negara keraja nawa. How many of you are heavenly citizens here? Yeah, siapa sih ini yang juga warga negara keraja nawa? Well, thank Jesus that we have become citizens of heaven. Yeah, terima kasih Tuhan Yesus. Kita menjadi warga negara keraja nawa. So today I'm very privileged to share with you a theme that is very close to my heart. Dan sebuah kehormatan saya hari ini membagikan sesuatu tema yang sangat saya sukai. It's being intimate with Jesus. Adalah untuk bagaimana menjadi intim dengan Yesus. Being very close with Jesus. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. How many of you are married here? Siapa sih ini yang sudah menikah? Okay, you like to be close to your spouse? Sudah suka kan, ingin punya hubungan dekat dengan pasangan saudara? How many of you feel like you are very intimate to your spouse? Siapa yang rasa sudah sangat dekat dengan pasangan saudara? How many of you want to be very intimate with your spouse? Siapa yang ingin istrinya atau ingin dekat dengan suaminya? You know, that's one of the blessings of being married. Itu salah satu berkat dari pernikahan. To pursue intimacy with our spouses. Untuk mengejar keintiman dengan pasangan kita. You know, in the Philippines we have this mindset. We men, you know. Ya, di Filipina kami para pria ini memiliki cara pikir. When we are courting a girl. Kalau kita berjuang untuk mendapatkan seorang wanita. We would do everything. Kita akan lakukan semuanya. Then we would spend. Kita akan keluarkan uang. We would buy. Kita beli barang-barang. We would wait. Kita akan menunggu. We would open the car door. Kita akan bukakan pintu mobil. Kita akan bukakan pintu mobil. Semuanya dilakukan. Tapi sayangnya. Saat menikah. Mungkin beberapa bulan pertama. Tapi setelah beberapa lama kemudian. Di belakang. Tidak bukakan pintu mobil lagi. Tidak belikan barang-barang lagi. Mereka tidak menjadi dekat intim lagi. Saya harap itu tidak berjadi dengan saudara ya. Saya harap itu masih membuka pintu istri saudara. Saya harap itu masih menanggap tangan. Masih pegangkan tangan kalau jalan-jalan ke mall. Saya harap itu masih menanggap isteri saudara. Mungkin saudara masih bisa melayani saudara. Buatkan kopi mungkin. Anda lihat intimasi. Saudara tahu keintiman. Itu adalah salah satu berkat dari pernikahan. Alkitab mengatakan dua telah menjadi satu. Jangan izinkan apapun atau siapapun ada di antara saudara dalam pernikahan. Dan saat saudara mengejar keintiman satu dengan lainnya. Tidak ada yang akan bisa memisahkan atau menghancurkan pernikahan saudara. Bahkan iblis tidak akan bisa. Jadi dengan cara yang sama. Kita mengejar keintiman dengan Yesus. Dalam hal kita mengejar keintiman dengan Yesus. Karena keintiman dengan Yesus. Is the key to our fruitfulness being Christians. And that's what I want to talk to you about this morning. Oleh karena itu, ini hal yang saya ingin berbicarakan pada saudara pagi ini. And so, shall we all stand as we read the Bible from John chapter 15? Ya mari kita semua berdiri saat kita bersama-sama membaca Yohanes pasal yang kelima belas. Sama-sama together. Ya, bersama-sama. Let's read it from the Indonesian. Ya, saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya yang lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang, keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dia mempermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Let's pray. Thank you Lord for your word today. Lord help us to open our heart to your word. Do you receive your message? And Lord give us the grace to apply it into our lives today. In Jesus name. Amen. Thank you guys. Please be seated. I came to know Christ when I was 17 years old. Saya mengenal Christ waktu saya umur 17 tahun. I was very happy. Saya sangat senang. Because I came from a very broken home. Karena saya terlahir dari keluarga yang hancur. I had a very very unfortunate childhood. Saya memiliki masa kecil yang tidak mengenakan. Saya mengalami begitu banyak kesakitan. And my parents separated when I was barely 5 years old. Dan orang tua saya berpisah saat umur saya belum sampai 5 tahun. There were four of us in the family, four children. Kami memiliki ada empat anak dalam keluarga kami. But we were told that our youngest brother died before he even turned one. Jadi bahkan anak salah satu saudara laki-laki saya yang paling kecil sudah meninggal dunia saat belum umur 1 tahun. I think my parents had a very very difficult time together. Ya saya rasa waktu itu orang tua kami memiliki waktu yang sulit satu dengan lainnya. They were very young. Mereka waktu itu masih sangat muda. I'm almost 16. And my dad was 17. Ayah saya 17. They were third year in high school. And they decided to elope. Tapi mereka memutuskan untuk melakukan itu. And I think they were not ready to really get married in those days. Dan mungkin mereka belum siap untuk menikah pada waktu itu. And their marriage was just very troublesome. Dan pernikahan mereka begitu banyak kesulitan terjadi di sana. And I think it started when I was born. Dan itu bahkan sudah dimulai sebelum saya lahir. Maybe when I was born they looked at me. Mungkin waktu saya lahir mereka lihat saya bayinya. This is a very ugly boy. Anaknya kok buruk banget, jelek banget. So I think that started the quarrel between my parents. But you know life was very difficult. So much so that when I turned 15 years old. I was very depressed. That I wanted to kill myself. And I was walking in one of the highways in Manila. And I was just so depressed that evening. And I wanted to cross that street and be run over by a big car. I almost did that. But thank God for some reason His grace saved me from that. And two years later. Someone shared the gospel with me. And Jesus found me. And He saved me. And forgave me. And gave me a great future. Sometimes we say we found Jesus. But the reality is He found us. Sometimes we say we have accepted Jesus. Kadang kita berpikir kita menerima Yesus. But the truth of the matter is He has accepted us. Tapi kebenarannya adalah Dia yang menerima kita. And we have become God's children. Dan kita menjadi anak-anaknya. And you know what He wants to happen in our lives? To be intimate with Him. Untuk menjadi intim dengan Dia. So that we could bear so much fruit. Supaya kita bisa berbuah banyak. Our success as Christians. Depends on our intimacy with Jesus. And today I want to bring that message to you. When Jesus was eating with His disciples in the so-called Last Supper. One of my friends took a picture. And here it is. You know chapter 15 that we just read. Yeah pasal 15 yang baru saja kita baca dari Yohannes. It's right in the middle of what is called the upper room discourse. Ini pasal 15 ini berada di tengah-tengah dari pengajaran Yesus. Yang sering disebut sebagai pengajaran loteng atau lantai dua. Jesus was in the upper room with his 12 disciples. Jesus waktu itu di lantai dua di loteng bersama dengan 12 muridnya. And chapter 13 starts that moment. Dan itu dimulai di pasal 13. And ends in chapter 17 when Jesus was praying. Dan kemudian di akhiri di pasal 17 waktu Yesus berdoa. But right smack at the center. Dan tapi di tengah-tengah pengajaran itu. Is chapter 15. Adalah pasal 15. And what does Jesus talk about? Dan apa yang Yesus katakan? He was about to leave them right? Ya Yesus baru mau pergi meninggalkan mereka kan? He talks about being intimate with Him. Dan yang dibagikan untuk mereka memiliki intiman dengan Dia. He talks about being close with Him. Berbicara tentang kedekatan dengan Dia. Sebelum Dia dinaikkan di kayu salib. Itulah pesan atau berita yang dibagikan Yesus. And I think it's so important for us to understand this message today. Dan saya percaya ini penting untuk kita memahami pesan ini hari ini. Because by extension. Oleh karena kelanjutannya dari hal ini. Jesus is talking to us. Yesus sebenarnya sedang berbicara kepada kita. Dia ingin membagikan kepada murid-muridnya tentang pentingnya keintiman. Dia ingin orang-orang percaya yang hidup pada abad 21 ini untuk mengerti hal ini juga. Dan waktu itu kita tahu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di loteng itu. Dan itu tidak ada hamba, tidak ada budak di sana. Tidak ada pelayan yang akan membasuh kaki murid-muridnya. Logisnya, itu akan menjadi salah satu dari murid-muridnya. Tapi saya pikir pada saat ini mereka sangat membanggakan kedekatan mereka dengan Yesus. Saya salah satu murid Yesus. Saya tidak akan membasuh kakinya Petrus. Mungkin Philip yang akan lakukan. Peter said, maybe. I don't know, maybe Matthew yang akan lakukan. Tidak ada satupun yang mau melakukan hal itu. Jesus stands up. Raps a towel around him. And starts washing their feet. Including the guy who would betray him. Termasuk membasuh kaki orang yang akan mengkhianati dia. His name was Judas. Remember this Judas. Ingat Judas ini ya. Who was gonna betray him. Yang akan mengkhianati Yesus. Kind of like who was gonna stab him in the back. Yet he washed his feet. Tapi Yesus tetap membasuh kakinya. That is the context here. That's the scenario here. Jadi ini konteksnya, ini skenario-nya dari kisah ini. And he came to Peter. Dan dia datang ke Petrus. And Peter, you know, Jesus don't wash my feet. Dan kemudian Petrus mengatakan, Tuhan jangan basuh kakinya. Jangan, jangan. You know, Peter is always, you know, talking so loud. Yeah, Peter selalu ngomongnya keras ya. And Peter said, Peter, you don't want me to wash your feet. Jadi Tuhan katakan, kalau kau tidak mau aku membasuh kakimu. You have no part with me. Kau tidak mendapat bagian di dalamku. Oh, Jesus, then give me a bath then. Give me a bath. Oh, kalau gitu saya mandi sekalian, Tuhan. Peter, cool it, cool it. Santai, Petrus, santai, santai. You don't need a bath because you have been completely clean. Kau tidak perlu mandi lagi karena kau telah bersih seluruhnya. All you need is the washing of your feet. Yang kau perlukan adalah kau perlu membasuh kakimu. Kau perlu dibasu. That's why I believe in my eternal security. Oleh karena saya percaya akan keselamatan yang selama-lamanya. Jaminan, Tuhan. I have been completely clean by the blood of Jesus. Karena saya sepenuhnya seluruhnya telah bersih oleh darah Yesus. But do I sin? Apakah saya melakukan dosa? Yes, I do. Ya, seperti saudara juga. But do I need to accept Jesus again? Apakah saya perlu menerima Yesus lagi? No. I just need to wash my feet. Yang saya perlukan, saya perlu basuh kaki saya. I just need to confess. Saya perlu mengakui dosa saya. And humble myself. Dan merendahkan diri saya. And di washed again. Dan kemudian dibasu lagi. But as far as my whole being. Tapi sepenuhnya seluruh hidup saya. I am completely perfectly washed. Saya telah seluruhnya sempurna dibersihkan. You and I are completely washed by the blood of Jesus. Saudara dan saya telah sepenuhnya dikuduskan oleh darah Yesus. But we do sin from time to time. Tapi kadang-kadang kita masih melakukan dosa. And there's forgiveness. Dan ada pengampunan. You know what? Jesus said you are all clean but there's one that's not. Dan kemudian katakan kamu semua sudah bersih. Hanya tidak semua. He was referring to Judas. Dia sedang mengacu kepada Judas. Later on Judas would slip out. Setelah itu Judas pergi diam-diam keluar. After eating. Setelah makan. After being fed by Jesus. Setelah diberi makan oleh Yesus. After being with Jesus for three years. Setelah bersama-sama Yesus selama tiga tahun. But he was a fake disciple. Tapi dia adalah murid yang palsu. He was a fake believer. Dia orang percaya yang palsu. Much like what you read in social media now. You know fake news, fake this, fake that. Ya seperti kalau di social media ada berita palsu. Some people even have fake faces. Ya ada orang punya wajah palsu. Fake nose. Ya hidung yang palsu. Fake lips. Ya bibir yang palsu. Fake eyes. Fake eyes. Everything's fake. Semuanya jadi palsu. I pray to God that no one among us. Saya berdoa tidak ada di antara kita. Will ever be a fake disciple. Akan menjadi murid yang palsu. I pray that no one among us will ever be a fake believer in Jesus. Saya berdoa tidak ada satu orang pun di tempat ini menjadi pengikut Kristus. Percaya pada Kristus yang palsu. We as your pastors. Kami para gembala di tempat ini. When they do everything we can by the grace of God. Kami akan melakukan segala hal oleh karakasi kaurnia Allah. So that everyone who comes into the church. Sehingga setiap orang yang datang ke gereja ini. Will become an authentic follower of Jesus. Menjadi pengikut Yesus yang authentic. I hope that someday there will be no Judas in our midst. Saya berdoa suatu hari kan tidak ada satu orang pun seperti Judas. But only disciples who have been completely clean. Tapi adalah murid-murid yang telah sepenuhnya bersih. You feel great that you are completely clean in Jesus. Sudah senang, sudah dibersihkan, sudah bersih oleh Yesus. Yeah. Amen. Well, yeah. Okay, come on. Come on. To be so forgiven. You know, one of the greatest needs of every person in the world is to be forgiven. Sudah tahu kebutuhan terbesar dari semua orang manusia adalah kita sungguh-sungguh telah diampuni. Kita diampuni di dalam Yesus. But like Peter, Yesus has to wash our feet time and again. Tapi seperti dijawabkan Yesus pada Peter, Yesus membasu kakinya lagi. So that we can become more effective followers of Christ. Sehingga kita bisa menjadi pengikut Kristus yang lebih efektif. Jesus said by their fruits, you shall know them. Kita mengatakan oleh karena buahnya, engkau akan mengenal mereka. Fake disciples don't bear the kind of fruit that Jesus talked about. Ya, murid yang palsu tidak akan bisa menghasilkan jenis buah yang Tuhan katakan. Only authentic real disciples bear fruit. Hanya murid yang authentic, yang sejati yang akan menghasilkan buah. Dan bagaimana caranya untuk bisa berbuah. Untuk menjadi intim dengan Yesus. Bukan melakukan begitu banyak aktivitas di kalender kita. Bukan dengan menghadiri setiap pertemuan live group yang kita tahu. Ya, saya harap saudara lakukan itu semuanya. Tapi yang lebih daripada itu saudara perlu melikiki intiman dengan Kristus. Saya berharap kita tidak melakukan hanya kegiatan gereja. Tetapi kita mengorbankan juga waktu kita dengan keluarga kita. Ya, kita tidak mau mengorbankan hubungan kita dengan pasangan kita demi melakukan pelayanan di gereja. Saya berharap kita memiliki intiman dengan Yesus sehingga kita bisa berbuah di setiap area kehidupan kita. Tuhan katakan, di luar aku kau tidak bisa melakukan apa-apa. Kau tidak bisa menghasilkan buah sama sekali. Kau adalah zero, tidak ada apa-apanya. Kau mungkin adalah orang yang paling ganteng di dunia. Tapi tanpa bersama dengan Yesus, di dalam Yesus, saudara kosong. Kau mungkin adalah orang yang paling ganteng di dunia ini. Tapi kalau saudara tidak memiliki intiman dengan Yesus. Saudara tidak ada apa-apanya, kosong. Tidak akan bisa berbuah. Dan saya percaya Yesus sedang berbicara bagaimana dia membentuk kita semakin serupa dengan karakter atau gambarannya. Dan kemudian yang lain adalah bagaimana kita bisa berbicara memenjangkau orang lain menjadi murid Kristus. Jadi berbuah itu seperti dua sisi mata uang. Yang satu sisi adalah kita semakin bertumbuh seperti Kristus dalam karakter kita. Dan kita menjauhkan ke orang lain dan menjadikan mereka murid Kristus juga. Ada orang yang bilang, kamu baik-baik saja, kamu sudah penuh dengan roh kudus. Kamu sudah punya buah-buah roh, kasih, sukacita, dan misi, saudara selanjutnya. Tapi kalau saudara tidak menjangkau yang lain. Saudara tidak menjadikan murid. Keberbuahan saudara hanya 50%. Saudara hanya menjadi satu sisi mata uang. Itu dan itu gak baik. Karena tidak pernah ada namanya satu sisi mata uang. Yang adalah dua sisi mata uang. Jadi keberbuahan kita yang pertama adalah kita mengembangkan karakter Kristus. Dan menjangkau yang lain supaya mereka juga bisa mengenal Yesus. Jadi prioritas pertama kita sebagai pengikut Yesus adalah supaya kita memiliki keintiman dengan Yesus. Bagi mereka yang sudah menikah. Setelah Yesus. Kita harus mengejar, mengusahakan keintimanan. Dengan pasangan kita. You see, if we don't pursue intimity with our spouses. Kalau kita tidak mengejar keintiman dengan pasangan kita. We might be intimate with the wrong person. Kita bisa menjadi intim dengan orang lain. Then our marriage is broken. Dan pernikahannya bisa hancur. Because we're not pursuing the number two intimacy in our lives. Tidak mengejar keintiman yang nomor dua dalam hidup kita. Saya katakan nomor dua. Yang saya katakan nomor dua. When Menci and I got married. Saat Pastor Roy dan Ibu Menci menikah. She told me, sorry Ray, you're only number two in my life. Ya katakan, Ray, sorry ya, kamu nomor dua dalam hidup saya. I said, sorry also Menci, you're also number two in my life. Ya sorry Menci, kamu juga nomor dua. Because the number one in our lives is intimacy with Jesus. Karena yang pertama adalah keintiman kami dengan Yesus. Because if we are pursuing intimacy with Jesus. Dan kalau kami mengejar keintiman dengan Yesus. He will help us to pursue intimacy with our spouses. Maka dia akan menolong kita untuk bisa mengiliki keintiman dengan pasangan kita. Because those two intimacies go together. Karena kedua keintiman itu berjalan bersama-sama. But what do we mean when we say intimacy with Jesus? Apa maksudnya saat kita berbicara keintiman dengan Yesus? Allow me to share three ideas here. The first of which is that we remain in Him and His word. Saya akan bayangkan tiga hal disini. Yang pertama tentang keintiman dengan Tuhan artinya kita tinggal di dalam Bia dan di dalam firmannya. Dan ada pokok anggur dan ranting-ranting. Itu sangat jelas. Dan para murid-murid waktu itu tahu persis itu seperti apa. Ada pokok anggur, kemudian ranting-ranting, dan buah anggur. Jadi Yesus memakai sesuatu yang mereka semua tahu dan sadar akan hal itu. Dan Dia akan membagikan sebuah pelajaran rohani dari contoh ini. Mungkin Dia even had a branch Ya mungkin Dia bicaranya sambil pegang satu ranting. Karena di bagian akhirnya mereka juga ada makanan disana, ada buah-buah. Jadi mungkin waktu itu juga ada ranting kecil. Dan mungkin Yesus juga pegang dan katakan lihat ranting ini. Ini terpisah dari pokok anggur. Tidak mungkin bisa berbuah. Karena Tidak ada kehidupan lagi disini. Seperti saudara Di luar aku Kau tidak akan melakukan apa-apa. Itu sebabnya kau harus selalu dekat, selalu tertanam bersama-sama dengan aku. Tinggal dalamku. Dan Anda tahu bahwa kata-kata tinggal itu dikatakan selama delapan kali. Delapan kali. Kau kata walu? Walu. Hah? Walu? Oke. Walu bahasa Jawa ya. Dapat. Ya kalau dikatakan sekali. Itu kalau dikatakan sekali di Alkitab itu sudah penting. Kalau diulang lagi kedua kali sangat penting. Tapi kalau di Alkitab itu lagi, dan 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 lagi. Itu sangat penting. Jadi kalau di Alkitab dikatakan lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, maka itu sangat penting. Kita harus sangat memperhatikan dengan sesama apa yang dikatakan di Yesus. Tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu. Kita tidak bisa tinggal di dalamku tanpa firmannya. Ingat apa yang dikatakan pemasmur? Ya apa yang dikatakan pemasmur? Ya diberkatilah orang yang dekat dengan firmanmu. Hal yang sama. Seseorang. John 15. Ya Yohanes 15. Same-same. Itu sama. They're actually talking about the same thing, the intimacy with Jesus and his word. Ya berarti adalah hal yang sama tentang keintiman dengan Tuhan dan juga dengan firmannya. How intimate are you to Jesus? Bagaimana keintiman saudara dengan Yesus? How are you pursuing that intimacy with him? Bagaimana saudara, apakah saudara mengejar keintiman saudara dengan Yesus? Apakah hati saudara tetap berdegup untuk Yesus? Seperti hati saya. I can't live without her. Deg-degan dengan dia. Saya gak bisa hidup tanpa dia. No, I just cannot. Saya gak bisa. And when my daughter Hazel asked her mother to live in the US for three months. Ya waktu anak saya Hazel minta Ibu Menci untuk tinggal selama tiga bulan di Amerika. And because we were there for one month, ya. And then my daughter said, dad, can you make mom stay for three more months? Ya waktu sudah tinggal sebulan, kemudian dia minta lagi, boleh tambah lagi tiga bulan lagi, gak? You know, because I'm a grandfather, so. Ya saya seorang kakek. She said, okay. Okay. Saya bilang, okay. I was very, very miserable for those three months. Dan saya sugu-sugu kacoba lo selama tiga bulan itu. And then my daughter said, dad, can she extend another month? Dan anak saya minta tambah lagi, perpanjang lagi satu bulan lagi, boleh gak, Pak? I said, Hazel. Saya bilang, Hazel. Your mom has a husband. Ya, mamamu itu punya suami. So I had to go to the States and fetch her. Dan saya yang harus kaminkan jemput dia. Because my daughter might not want to send her home. Karena waktu itu anak saya, anak saya gak mau kirim isi saya pulang. You see, we pursue intimacy with our spouses. Kita perlu mengejar keintimanan dengan pasangan kita. How much are we pursuing our intimacy with Jesus? Ya, sama seperti kita juga mengejar keintimanan kita dengan Yesus. Even if you're not married. Bahkan kalau sudah belum menikah. You can pursue intimacy with Jesus. Sudah perlu mengejar keintimanan dengan Yesus. Every disciple. Dan kemudian dengan... Every Christian. Dan kemudian setiap murid, setiap orang Kristen. Our first priority is to pursue that intimacy with Jesus. Prioritas utama kita adalah mengejar keintiman dengan Yesus. And then it will result in fruitfulness. Dan dari sana hasilnya adalah keberbuahan. That is the key to fruitfulness. You can never be fruitful if you're not attached to the vine. Ya, inilah kunci keberbuahan. Tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak di dalam pokok anggur. And our vine is Jesus. Dan pokok anggur itu adalah Yesus. When Menci and I got married, I said I wanted to have seven children. Yes, waktu saya menikah dengan Bu Menci, saya ingin punya anak tujuh. She only wanted one or two. Yes, cuma ingin anak satu atau dua. So we compromised with four. Jadi akhirnya komprominya dapat empat anak. In the first six years of our marriage. Dan enam tahun pertama pernikahan kamu. All we did was make babies. Yang kami lakukan hanyalah punya anak, menghasilkan anak. Our children, four children, we were born within six years. Ya, empat anak itu lahir selama jangka waktu enam tahun. From 1983 to 1988. Ya, and now when our kids grew a little older, Menci said, oh I wish I'd listen to you. I want more babies. Ya, waktu anak-anak mulai besar ya. Dia bilang, waduh bener yang kamu bilang ya. Harusnya punya anak lebih lagi. I said, kalas. Saya bilang, telat. Finished. But you know, when we are intimate with Jesus, it will result in so much fruit. Look at what he said, you know. Bare fruit. More fruit. Bare much fruit. And he says, bare much fruit. Jadi kalau kita memiliki intiman, kita dalam pokok anggur, maka kita akan berbuah, lebih banyak berbuah, dan banyak berbuah. And he says, one thing to glorify our father, God, is to bear fruit. Ya, dalam inilah Bapak kita dipermuliakan, saat kita berbuah banyak. Of course there are other things that we can glorify God, like singing and worshiping. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan, seperti memuji Tuhan. One of the major ways to glorify God, is to bear fruit. Tetapi salah satu cara yang terbesar, dimana kita bisa memuliakan Allah, adalah dengan berbuah banyak. To become like Jesus, and make Jesus known to other people. Untuk menjadikan Yesus, dan kemudian menjadi seperti Yesus, dan membuat Yesus dikenal. That's why I said, it is both Christ-likeness. Ya, artinya berbuah itu, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, dengan mengeluarkan buah-buah roh. Dan juga di dalam menjadikan murid bagi Yesus. It is not enough for us just to be filled with the Holy Spirit. Tidak cukup kita hanya dipenuhi dengan roh kudus. And be loving, and at peace, and enjoy the fruit of the Spirit. Dan kita bisa memiliki damai, sehat, terasuka, cita, menikmati buah-buah roh. That's just the one side of the coin. Itu hanya satu sisi mata uang. Ada sisi yang lain. Dan ini yang dikatakan di bagian terakhir dari pengajaran di Yohannes 17. Dan dia katakan, sebagaimana kau telah mengutus aku kepada Bapak, kau mengutus aku ke dalam dunia ini. Aku sekarang mengutus mereka ke dalam dunia. Ingat, konteks pengajarannya ini adalah dalam keberbuahan. Tentang menghasilkan buah. Dan Yesus sekarang lagi berbicara tentang sisi yang lain, tentang keberbuahan. Bukan lagi tentang buah roh. Berbicara tentang pria wanita yang kita perlu bawa kepada kerajaan Allah. Ya, kita tadi baru saja melakukan perjemahan kudus. Dan Pastor Benny membaikkan wahyu 7 ayat 9 dan 10. Setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan ada perwakilannya nanti. Itu adalah masa depan. Itu yang akan terjadi di surga. Tetapi itu terjadi bergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang di bumi ini. Ada begitu banyak jutaan orang di seluruh muka-muka bumi ini. Yang belum pernah merasakan kemerayakan perjemahan kudus seperti kita. Yang belum pernah merasakan pengampunan dari Yesus. Yang belum dibersihkan, di kuduskan oleh darah Yesus. Saya berdoa suatu hari saat kita merayakan perjemahan kudus. Ada begitu banyak dari beberapa suku bangsa. Yang akan makan dan minum bersama dengan kita. Saya berdoa gereja yang ada di Surabaya ini akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Untuk menjadikan itu terjadi. Berapa sering sudah dengar Injil? Sebelum sudah percaya dan menerima Kristus. Satu kali? Siapa yang dengar Injil langsung percaya? Ada yang mungkin-mungkin. Oke, apa yang berapa dua kali? Sudah dengar dua kali baru akhirnya percaya? Apa yang berapa tiga kali? Empat kali? Sudah tidak ingat lagi kan? Karena sering dengar kan baru kita kemudian percaya gitu ya. Pertanyaan saya ini. Mengapa saudara mendengar Injil berkali-kali, banyak kali? Di mana ada miliang-miliang orang yang belum pernah mendengarnya sekali. Sementara di luar sana begitu banyak jutaan orang yang sama sekali belum pernah mendengar sekalipun. Kalau ada ketidakadilan dalam dunia ini. Itu bagi saya adalah ketidakadilan yang paling besar di dunia ini. Saya merasa ini adalah ketidakadilan terbesar di dunia. Di mana banyak orang mendengar Injil berkali-kali. Di mana ada miliang-miliang orang yang belum pernah mendengar sekalipun. Dan ini adalah tugas keberbuahan yang ada di depan kita hari ini. Saya baru saja berbicara di konferensi 400 dokter medis. Sekitar 400 dokter. Mulai dari hari Kamis sampai hari Sabtu kemarin. Dan saat diberikan alter call, tantangan untuk berapa mereka mau dipakai untuk menjangkau suku-suku. 200 orang dokter itu maju ke depan. Saya rasa tidak perlu kita harus datang ke konferensi untuk memiliki hati, memiliki jiwa-jiwa di luar sana. Yang belum mendengar tentang Yesus sekali saja. Maukah saudara begitu intim dengan Tuhan? Dan katakan Tuhan, hati aku, pakai aku. Buat aku berbuah, Tuhan. Supaya aku bisa membaikkan Injil kepada orang-orang ini. Dan ini yang terjadi. Kita menjadi berbuah. Dia bilang, kamu berbuah. Dia bilang, kamu berbuah. Kamu berbuah lebih banyak buah. Dan kamu berbuah banyak buah. Dan kamu akan menghasilkan banyak buah. Saya pikir ini adalah kombinasi dari karakter kita yang sedang dibentuk. Karena karena karakter kita dibentuk, kita menjadi semakin seperti Yesus. Berapa kalian tahu bahwa kalian yang sudah menikah, ketika kalian menikah, setelah kira-kira 10 tahun atau so, kalian menjadi seperti yang sama. Ya, setelah kira-kira 10 tahun, wajahnya tambah mirip, kira-kira gitu. Ada yang kayak gitu enggak? Ya, ketika kalian menikahkan satu sama lain, Ya, kalau setelah saling mengasih, semakin dekat satu dengan lainnya. Ya, dulu yang pasangan kamu sukai, sekarang kamu juga sukai. Ya, seperti yang dulu yang kalian lakukan, sekarang dia lakukan. Karena saling membentuk satu dengan lainnya. Dibentuk bersama-sama. Betul? That's why, like I said, you know, when you're not so good-looking husband. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau yang laki itu enggak ganteng, dan menikah dengan wanita cantik, semakin dekat dengan dia, lebih tahun bertahun-tahun, After a while, you become so good-looking. Ya, nanti dia jadi ganteng. Because of your intimacy. Karena kedekatan, saudara. That's what happened to Pastor Benny. Itu yang terjadi dengan Pak Benny, kan? But kidding aside, that's exactly what happened to us in Jesus. Tapi kalau ini lagi ya kekuyan ya, kalau kita keintam dengan Yesus, kita menjadi seperti dia. Bukan secara fisik. Tapi dalam karakter kasih, kemuran, tentang kasih karanya, pengampunan. Sehingga waktu kita keluar ke dunia, mereka melihat Yesus dalam diri kita. Karena satu-satunya cara mereka melihat Yesus adalah melalui kita. Kalau kita tidak intim dengan Yesus, mereka akan melihat kejelekan kita, diri kita. Dan mereka akan mengatakan, kalau mengikuti Yesus itu seperti dia, saya tidak mau jadi orang Kristen. Dan yang terburuk adalah, kita jadi seperti iblis. Penuh dengan kepahitan. Penuh dengan kebencian. Hey, kita dipanggil untuk yang lebih baik daripada itu. Kita dipanggil untuk so much intimacy dengan Yesus. keintiman dengan Yesus. Kita menjadi seperti dia. Dan orang akan tertarik dengan Yesus dalam diri kita. Karena mereka melihat bahwa kita melihat seperti dia. Kita mengasihi seperti dia. Kita mengampuni seperti dia. Kita berkemurahan, kita berbalas kasihan seperti dia. Dan sehingga kita bisa berbagi dan menghasilkan buah-buah pemudahan bagi Yesus. Itu adalah tujuan Yesus dalam hidup kita. Dan saat kita memiliki keintiman dengan Dia, kita akan menerima jawaban doa kita. Mintalah apapun juga yang kau inginkan. Kembali ini konteksnya dalam keintiman. Anda tidak akan meminta apa-apa dari Yesus. Itu tidak untuk kemuliaannya. Sudah tidak mungkin meminta sesuatu kepada Yesus yang bukan untuk kemuliaannya. Jika Anda sangat bersemangat dengan perempuan Anda, Anda tahu bagaimana mereka merasa. Anda tahu bagaimana mereka berkata. Anda tahu, Anda tahu bagaimana mereka berkata. Anda tahu, Anda tahu bagaimana itu. Anda tahu, Anda tahu. Saya tahu. Dia akan berikan saya semua kata-kata yang tidak berbual. Ya, kalau sudah menikah, orang yang tidak mengatakan maksudnya apa. Dari body language, dari apa yang bisa tahu. Maksudnya apa. Pada mulut saya tidak tahu itu. Waktu awalnya saya tidak mengatakan maksudnya apa. Tapi saat hubungan kami terus berlanjut bertahun-tahun setelah itu. Sekarang saya tahu, if she doesn't talk, if she talks, if she behaves a certain way, or she says a certain way. Kenapa? Because we have developed such intimacy. Dan saya tahu apa yang mau minta dia. Saya tahu bagaimana mau minta dia. Jadi kalau kita dekat dengan Yesus, kita tahu apa yang akan kita doakan kepada Dia. Dan saya pikir doa ini dalam konteks menghasilkan buah. Tuhan akan memunuhi segala keperluan kita, Alkitab katakan. Tapi saya percaya doa yang paling terbesar adalah untuk orang bisa mengenal Yesus. One of the greatest prayers we can pray is that Lord use me so I could share the gospel, I could reach out to more people. Yesus said at the end, I've told you these things so that you will be filled with joy. Intimacy with Jesus is so joyful, it's filled with joy. Remember when you were courting that girl, there was so much joy in you. You spent money, calling, texting. When you got married, you know that was great, right? You were so full of joy. What about today after 10 years? 12 years. You still filled with joy? I hope you are. Saya harap saudara tetap penuh dengan sukat cita. Because intimacy brings so much joy. Karena keintiman itu menghasilkan sukat cita. And when we pursue intimacy with Jesus. Saat kita mengejar keintiman dengan Yesus. It brings us so much joy. Akan membawa sukat cita yang luar biasa. And he said it will overflow. Dan dikatakan akan melimpah sukat citanya. That people around that will be blessed by it. Sehingga orang di sekitar kita akan diberkati. So there's growing intimacy. Jadi akan ada keintiman yang bertumbuh. Will result in increasing fruitfulness. Dan akan menghasilkan keberbuahan yang bertumbuh. And even further result in overflowing joy. Dan yang selanjutnya akan menghasilkan sukat cita yang berlimpah ruah. So it's what I'm going to leave with you before I ask Pastor Benny to come and pray for us. Dan saya akan akhiri dengan ini sebelum saya minta Pastor Benny mengakhiri. This is the summary of this message. Ini adalah ringkasan dari kotbah hari ini. Keintiman kita yang bertumbuh dengan Yesus. Akan menghasilkan sebuah kehidupan yang penuh dengan keberbuahan. Dan kembali keberbuahan itu berbicara tentang karakter kita yang berbuah. Dan juga tentang orang-orang yang kita jangkau dengan Injil Kristus. Dan setelah itu sukat cita kita akan berlimpah. Saya berdoa kepada Tuhan. Itu akan terjadi. Saudara-saudara lakukan itu, tetap lakukan itu. Sampai Jesus menganggil kita pulang. Sudara, satu hal yang saya tangkap bahkan efektivitas gereja dalam menjangkau jiwa-jiwa itu bergantung kepada keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Kadang kita begitu menekankan kepada strategi, kepada banyak hal, tapi kita melupakan yang paling dasar. Tanpa keintiman dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan, enggak ada buahnya. Mari kita kembali, kembali kepada dasar daripada hubungan, dasar daripada kehidupan kekristenan kita. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya adalah mengembalikan saudara dan saya di dalam hubungan dengan dia. Ada amin saudara? Dan dari hubungan itu, dia bisa nyatakan hatinya. Dia ubah saudara dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Di musik.